Selamat datang kembali di channel para kuda fishing tackle Selamat siang para angler, khususnya para angler playbishing Nah, untuk video konten hari ini Saya akan memberikan tips-tips khusus Untuk para pecinta playbishing yang suka atau demen mainan di SV Tapi sebelum itu, teman-teman ya Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini Oke, sekarang kita lanjut Tapi sebelum kalian membersihkan rail untuk mainan SV Kalian persiapin dulu ini, 2 tempat Jangan lupa, kasih air hangat Nah, seperti ini teman-teman, kasih air hangat dulu Oke, setelah itu Kita bunga dulu Plainnya Ya Plainnya dikasihkan ke tempat air hangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi teman-teman masih ingat kan video saya yang kemarin Tentang tips-tips merawat tackle playbishing kalian Jika kalian barusan mancing di SV Nah, ini Ini lebih lengkapnya ini Kebetulan ini Tadi saya barusan mancing, teman-teman Terus, yaudah sekalian Sekalian kita bersihin Kita buat video tips-nya Nah Oke Ini lainnya sudah dikasih rendaman air hangat Memang di playbishing itu agak ribet, teman-teman Tapi dari ribet itulah Itu menciptakan sebuah seni Hahaha Ya Nah, ini Jangan lupa Teman-teman jangan lupa ya Ini kan ada backing land-nya ini Nah Ini Ketika main di sun water Ya Air asin Ini backing land ini sering banget ini Sering banget kena air asin Jadi yang kita takutin Kalau ini nggak dilepas Nanti di reel ini akan terjadi korosi Ya Kita coba Kita Rendem Kalau saya sih Biar cepat Nggak perlu tak copot Maksudnya Kita rendem langsung aja Tapi lebih baik Ini dilepas semua Packing land-nya Lebih baik Nah Kan Ini rendem aja Kair hangat Nah Ini juga direndem Nah setelah beberapa menit Nanti tunggu Nunggu dulu ya Nunggu dulu Setelah air ini adem Baru kita bilas Bilas-bilasnya Nggak usah perlu pakai air lagi Langsung kita lap aja Langsung kita lap aja Pakai risu Atau pakai lap yang kering Ya Kita udah siapin Tempatnya Buat land Dan ini Dua trailnya Buat kita bersihin Kita cobel-kabel dulu Biar ini Kandungan air asinnya Hilang Jadi teman-teman Saya sarankan Jangan Sering pakai Diterjen Atau sabun Lebih baik Kalian kalau mau Nyuci rail ini Ya Lebih baik Nanti pakainya Shampoo Ini tapi airnya Jangan terlalu panas ya Anget aja Nah setelah Rail ini nanti Dibersihin Teman-teman Tak saranin nanti Bagian ini Bagian ini Nanti dikasih oil Ya Nih Kasih oil Terus Bagian ini juga Ini kasih oil nanti Atau grease lah Gak apa-apa Ya Nah Ini Line-nya udah mulai adem Jadi kita bisa Bersihin Kita siapin dulu Tempatnya Ya Tempat lainnya Lalu Kita bersihin dulu Pakai lap Pakai lap Biar enak Oke Memang ribet Teman-teman Tapi Alangkah baiknya Kita sering merawat Teko kita Ya Di samping itu Memang Buat keawetan Semahal apapun lain Sebegus apapun lain Fly fishing Jika kalian gak pintar merawat Pasti akan rusak Nantinya Ya Begitu pula Dengan Railnya Jangan lupa Rail harus selalu Dibersihkan Walaupun Kamu main Fresh water Juga Main salt Tetap Harus dirawat Ya Oke Kita Bulung lagi Ketempatnya Pelan-pelan aja Jangan terlalu Di Apa ya Diteken Jadi kalau diteken Nanti Linenya akan Apa ya Nguntung Jangan lalu Ditekan Ini sambil Sini ya Dilihat ya Jadi pelan-pelan aja Gak usah Cepat-cepet Yang penting Linenya Kering Habis itu Dimasukkan lagi Dilihat dulu Ya Oke Teman-teman Sudah paham kan Nah Ini kalau Line ini memang harus Dirawat Benar-benar Dirawat Untuk Cabang play-teaching Kayak cabang olahraga Dilhat ya Dilihat ya Dilihat ya Nah, sudah selesai untuk line-nya ya Nah, setelah ini kalian teman-teman line-nya jangan disimpan di tempat yang dingin atau tempat yang panas atau lembab ya Usahakan line ini disimpan nanti di tempat yang keluar masuk udara Jadi tidak terlalu begitu panas, tidak terlalu begitu lembab, tidak terlalu begitu dingin ya Oke, kita lanjut ke reel-nya Setelah reel ini direndam, braking line sudah cukup basah ya ini ya Sudah cukup basah Nah, kita angkat Lalu kita bersihin Kita bersihin Sampai dalam-dalamnya ini Ini biasanya bagian ini yang sering terkena air asin Nah, ini Sama ini Bagian ini Bagian ini Sama ini Ya Kita bersihin Satu persatu Cepat Kalian ini Sampai 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 Ferhat nah ini ini kita wasip pakai tisu nah kan kotorannya kelihatan kan nah kalau sudah selesai ini biarkan dingin bagian dalamnya ini nah ini teman-teman yang biasa kena koros ini bagian sini sama ini kenapa tadi saya rendam air hangat supaya air asin di sini nggak melekat ya sudah seperti ini, nanti tunggu biar kering kalau sudah kering, nah lalu pasangkan lagi selesai, itu aja perawatannya oke teman-teman, semoga tips ini membantu teman-teman ya untuk merawat rail, kesayangan kalian terima kasih, telah nongkrong di channel Barak Udab Sintakel jangan lupa, klik like, komen, dan subscribe oke, dan happy mancing